Sebanyak 36 orang yang terdiri dari ASN, anggota legislatif, dan warga di Pemalang, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil uji swab. Sebagian diantaranya dirawat di rumah sakit dan sebagian mengisolisikan mandiri. Dan menyusul anggota DPRD Pemalang dan ASN terkonfirmasi positif COVID-19, pendopo bupati, dan sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Pemalang disterilisasi. Petugas BBBD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menyemprotkan cairan disinfektan di pendopo bupati. Tak hanya di luar ruangan, setiap sudut di dalam komplek kantor pemerintahan Kabupaten ini disemprot cairan disinfektan. Sterilisasi dilakukan menyusul ditemukannya kasus 36 orang ASN, anggota legislatif, Kabupaten Pemalang, dan sejumlah warga dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dari hasil uji swab. Ketiga puluh enam kasus positif COVID-19 ini terdeteksi setelah tim penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang melakukan tracing kepada seribu tiga ratus orang, pasca, bupati, dan istri, serta sekda Pemalang dinyatakan positif COVID-19. Tim penanggulangan COVID-19 masih melakukan tracing kepada orang-orang yang kontak dekat dengan ketiga puluh enam pasien. Dari 36 ini beragam, ada yang ASN, ada warga masyarakat biasa, dan ini juga tentu karena ini hasil tracking, dan sudah kita lakukan pengambilan swab, maka sangat dimungkinkan akan bertambah lagi. Akibat terkonfirmasinya COVID-19 pada puluhan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang, sejumlah kantor dinas menerapkan bekerja dari rumah atau work from home untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AI News, melaporkan.